Langsung aja kita mulai dari yang pertama, pertama ada opening pertamanya Ultraman Leo Ya opening pertama Ultraman Leo ini easy listening banget ya, sama kayak opening Ultraman Showa pada umumnya Cuman yang paling kusuka tuh arti liriknya guys, itu menggambarkan banget si Leo Karena itu pertama langsung enak parah cok Next ada openingnya Ultraman Daina Ya kalau openingnya Daina ini salah satu opening Ultraman yang nostalgia ya Dan uniknya arti liriknya itu lebih kayak romance gitu, cuman versi Ultraman Kalau diteliti banget gitu ya, artinya itu lumayan mendalam lah Taruh ke enjoy banget Lanjut ada opening kedua dari Ultraman Leo Ya untuk opening keduanya sebenernya arti liriknya masih keren ya, masih mengembarkan Leo banget Cuman beda banget sama opening yang pertama, yang kedua ini lebih ke lagu anak-anak mungkin ya Jadi aku bakalan taruh ke agak kurang kayaknya Lanjut ada openingnya Ultraman Chronicle kalau misalnya ya Yang beda banget dari lagu ini tuh, vibesnya kayak vibes anime shonen gitu ya Jadi cocok banget lah sama New Gen Lagunya juga easy listening banget, masuk banget Jadi bakalan kumasukin ke enak parah Lanjut ada openingnya Ultraman RB, Hands Vibes opening Ultraman RB tuh kayak seger banget Dia juga penutup dari Heisei fase kedua kan Masukin ke enjoy banget, emang enjoy banget sih Lanjut ada openingnya Ultraman Taiga Ya kalau gak salah ini openingnya Taiga dinginin voice actornya Taiga itu sendiri ya Walaupun ceritanya agak kurang, tapi ini openingnya harus diakui, enjoy banget sih Lanjut ada opening Ultraman O Riliriknya, nada lagunya, semuanya oke guys Ditambah aku juga suka suara penyanyinya sih Jadi jelas bakalan kumasukin ke enak parah Lanjut ada openingnya Ultraman Z Opening Ultraman Z Gok sih, gok sih Bener-bener semangatnya kerasa banget Cocok banget sama Ultraman Z Jadi gue bakalan kumasukin ke enak parah dong Lanjut ada opening pertamanya Mega Monster Battle Ya lagunya dinyanyiin DMM Project ya Dan untuk opening pertama Mega Monster Battle ini gokil sih Jadi bakalan kutaruh ke enjoy banget Lanjut ada opening kedua dari Mega Monster Battle Ini untuk season keduanya ya Nah jujur aja opening keduanya ini beda banget ya Kayak gak ada vibes vibes Ultraman atau monsternya tuh Jadi gue taruh kurang Lanjut ada opening pertamanya Ultraman 80 Ya kayak yang kubilang tadi guys Kebanyakan opening Ultraman show itu easy listening ya Cuman buat anak-anak muda sekarang kayaknya gak bakalan masuk Jadi gue taruh boleh lah Masih mirip-mirip opening pertama sih Gak kayak leo yang jauh banget Jadi gue taruh ke boleh lah Kayaknya gak harus dijelasin juga temen-temen Pastinya setuju ya Kalau ini opening Ultraman Gaya itu Asli keren banget cok Dari arti liriknya Dari nadanya Dari semangatnya itu Parah cok Bahkan kalau dikasih rating ini Bener-bener 10 per 10 sih Jadi kita taruh ke enak parah Sudah pasti Lanjut ada openingnya Ultraman Victory Gila nostalgia zaman-zamannya jingga sih Dan untuk Ultraman New Gen awal ini Lagunya kane parah sih guys Jadi gue taruh ke enjoy banget Yang nyanyiin lagu ini tuh Voice actornya Ultraman Zero Sama gitarisnya The Alvy guys Dan lagunya emang enjoy banget sih Sesuai judulnya Eiyu no Uta Ini lagunya Epic banget guys Jadi bakalan gue taruh ke enak parah Ini openingnya Dinyanyiin Voyager Band yang sekarang Sering banget nyanyiin lagu Ultraman ya Dan emang lagunya enjoy banget sih Ultraman pertama Dan kerasa banget Era showannya Jadi gue masukin boleh lah Ya easy listening banget Kalau gue lahir di tahun-tahun segitu Ini openingnya taruh enak banget sih Bahkan di zaman sekarang juga Masih masuk banget Jadi gue masukin enjoy banget Banyak banget temen-temen yang suka Malah Ginga no Uta Dan kalau mau nostalgia Ginga Ginga no Uta ini Masuk banget sih guys Dan emang Enjoy banget Vibe showannya masih kerasa banget ya Kalau opening grade Masukin boleh lah Masih mirip-mirip grade Cuman kalau dibandingkan sama grade Gue lebih sedikit suka sama yang versi powered sih Jadi gue masukin boleh lah Ini mungkin salah satu opening Ultraman paling sedih ya Juga di nyanyiin sama almarhum Jirodan Jadi boleh lah Walaupun anime ya Tapi openingnya keren bos Gue masukin ke enjoy banget Kayak salah satu opening yang nostalgia parah ya Dinyain di MM Project Dan lagunya emang easy listening juga sih Jadi gue masukin ke enjoy banget Dinyinyain band Doa Yang rocknya kerasa banget Tapi di tengah-tengah malah ada genjrengan akustiknya Gak usah ditanya lagi Udah jelas ini masuk ke enak parah cuy Kayak perpaduan unsur Showa sama Heise ya Apalagi di nyanyiin di MM Project Jadi tentu aja enak parah cuy Ini udah jelas ya tempatnya dimana Gila ini vibe Showa nya kental banget sih Boleh lah Dinyanyiin V6 Kapan lagi gan lagu Ultraman Dinyanyiin group boy band Jelas ini enak parah cuy Jelas ini enak parah cuy So